Israel terus menggempur wilayah Gaza dan berniat untuk memperluas serangan darat mereka ke wilayah selatan. Rencana ini menibukan pertanyaan bagi banyak pihak tentang rencana Israel sebenarnya yang dicurigai untuk mengusir warga Gaza dan mengambil alih Gaza dari Palestina. Lagi-lagi, militer Israel kembali merilis sebuah video yang menunjukkan serangan yang mereka klaim ditargetkan terhadap Hamas pada Kamis malam waktu sempat. Israel mengatakan bahwa tujuan perang ini adalah untuk menghancurkan Hamas yang menguasai jalur Gaza. Namun hingga kini, serangan Israel pada fasilitas umum, tempat ibadah, bahkan rumah sakit telah menewaskan lebih banyak warga sipil. Sayangnya semua klaim Israel tentang penargetan pada anggota Hamas itu tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Yang terbaru, tentara Israel atau IDF menatakan dalam sebuah penyataan bahwa pasukan mereka telah melakukan aktivitas di sebuah sekolah yang mereka sebut sebagai tempat militer Hamas bersembunyi dan menambahkan bahwa mereka membunuh banyak anggota Hamas dan menemukan banyak senjata di sana. Hal ini selain menambah daftar panjang klan Israel yang ditargetkan pada fasilitas sipil atas tamat serangan Hamas, setelah sebelumnya mereka juga mengerbek rumah sakit Al-Shifa yang disebut sebagai markas komando Hamas. Namun, tidak ada bukti kuat tentang klaim-klaim itu. Serangan yang terjadi kali ini dalam skala yang belum pernah terjadi selama konflik antara Israel dan Hamas selama bertahun-tahun terakhir. Israel menargetkan wilayah permukiman, sekolah, rumah sakit, masjid, dan gereja. Bahkan menyerang wilayah di Gaza Selatan, di mana sebelumnya pasukan Israel memerintahkan warga sipil untuk melarikan diri ke daerah itu. Semuanya dengan klaim untuk menghancurkan Hamas, meski pada kenyataannya warga sipil yang lebih banyak tewas. Mereka menyalahkan tingginya angka kematian yang kini menyentuh lebih dari 11.400 orang di Gaza pada Hamas dan mengatakan bahwa kelompok itu membahayakan warga sipil dengan beroperasi di antara penduduk dan juga di terowongan di bawah wilayah sipil. Namun, berapa jumlah pasti dari anggota Hamas yang tewas dalam operasi ini belum jelas. Besar kehancuran dan banyak yang kekorban jiwa di Gaza telah menimbulkan penyataan bagi banyak pihak tentang taktik milita Israel dan juga niat Israel sebenarnya. Benarkah ini untuk Hamas? Atau untuk mengambil alih wilayah Gaza dari otoritas Palestina dengan mendorong warga sipil Gaza ke selatan dan pada akhirnya mengusir keluar mereka dari wilayah itu.